Saya senang bertemu dengan Pak Julius dulu. Saya percaya seperti firman Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Saya tertarik karena Pak Julius sudah punya pacar. Dan sudah dekat dengan hari bahagia. Kenalkan nama saya Yesaya Abdi. Jadi saya bilang, Pak Julius kamu harus sampai pada keyakinan bahwa Meme adalah jodoh yang diberi Tuhan. Dia adalah tulang dari tulangku, daging dari daging. Jadi saya juga mau berkata sama Meme, Meme juga harus bisa sampai pada keyakinan itu. Nanti Meme jelaskan sama Pak Julius ini, sama Koko. Kenapa Meme yakin bahwa Koko ini adalah tulang dari tulangku, daging dari daging. Nah ini Pak Julius harus menjelaskan dulu sama saya. Kenapa Meme adalah tulang dari tulangku, daging dari daging. Jelaskan. Karena kamu meyakini Meme ini, jodoh yang diberikan Tuhan. Kamu harus setelah nanti menikah, kamu harus tutup mata rapat-rapat. Jadi kamu harus meyakini bahwa istrimu adalah Meme. Yang dia adalah orang terbaik di seluruh dunia, dia orang terbaik. Yang ditetapkan oleh Tuhan. Juga Meme harus begini. Jadi kalau nanti suatu saat karena kamu ini guru, banyak siswa-siswa yang cantik, kamu tertarik. Tertoleh tidak apa-apa, boleh-boleh tidak apa-apa, tersenyum ya tidak apa-apa, tapi jangan mencuri hatinya. Oh, mencuri hatinya. Jadi kamu tidak boleh begitu. Iya. Karena itu berarti mengingkari dan penetapan Tuhan. Kalau kamu adalah tulangnya dia. Tulangnya dia. Demikian juga sebaliknya, Meme, tidak perlu khawatir kamu akan jatuh cinta sama orang lain. Kalau meyakini, Julius adalah teman hidup yang disediakan Tuhan. Saya memakai istilah yang biasa, dipakai orang. Kalau dia cenduru, artinya dia tidak yakin, kamu ini teman hidup yang diberi Tuhan. Oh, gitu ya. Kalau ini teman hidup yang diberi Tuhan, dia harus yakin. Yakin gitu ya. Ya, dia tidak boleh orang. Jadi hanya orangnya juga, suaminya dia nanti juga harus menjadi orang yang punya komitmen. Iya. Aku pasti tidak akan melakukan itu. Kitab Kejadian, bahasa 2, ayat 24. Nah, itu ada tiga kata kerja di situ. Apa itu? Meninggalkan. Bersatu. Dan sedaging. Menjadi sedaging. Menjadi sedaging. Nah, ini kalau dikambar, ini bisa menjadi seperti tiga titik. Ini titik ini namanya titik meninggalkan. Ini titik B. Bersatu. Dan ini menjadi sebagian. Tiga titik A ini meninggalkan apa? Artinya meninggalkan. Ya, pergi. Pergi? Pergi dari... Ya, orang tua sena nyaman. Kebunan. Dari sena nyaman ya. Dari apa ya. Oke. Iya. Jadi, ini menunjukkan pergi itu adalah upacara. Oh, upacara. Kita balik sama Papa Mama. Papa Mama, terima kasih sudah dipelihara. Sekarang mau pamit, mau jemput Meme. Mau senang-senang kita pamit ya. Bebe, Bapak. Itu artinya upacara. Upacara. Jadi, di dalam pernikahan harus ada upacara. Ya, upacara. Upaacara. Orang kalau dilewat upacara, ini namanya cinta. B ini cinta. Bersatu ini, kamu dekat sama Meme kan mula-mula pacarnya seminggu sekali. Iya. Kemudian tiap hari ya, tahu? Iya. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta. Jadi, sudut ini namanya sudut cinta. Sudut cinta. Jadi, orang mau lebih dekat karena cinta. Karena cinta. Ini sudut keduanya sedaging, ini artinya sex. Jadi, Tuhan kasih tiga pilar untuk satu pernikahan. Satu upacara, dua cinta, tiga seks. Orang masuk dari sudut ini, aku cinta. Lalu kemudian sex. Tapi belum upacara. Yang gak happy. Itu bukan pernikahan. Itu kebun. Kekumul-kebun ya? Kekumul-kebun. Gak happy. Gak happy. Nah, sebaliknya juga di sini. Upacara. Upacara. Tapi lalu ini, sexnya hot. Gak ada. Tapi gak ada cinta. Siti Nur Baya. Gak happy. Jadi, Tuhan itu ajaib. Ajaib. Saya baru tahu loh itu. Baru gak. Oh, gitu ya? Iya. Jadi, ini pembacara. Iya. Cinta. Dan sex. Ya. Itu lihat kursi. Gak ada kursi kakinya dua, gak? Ada upacara, ada cinta, dan ada sex. Nah, upacara artinya apa? Upacara itu artinya kemandirian. Kemandirian. Meninggalkan ya? Legal. Legal. Upacara itu legal. Tapi upacara itu juga artinya kemandirian. Papa, aku mau mandiri. Papa Mama, kamu jangan intervensi saya. Iya. Kamu juga bilang sama Papa Mama, aku gak mau bergantung sama Papa. Kamu harus bilang sama Meme. Meme, nanti kalau kita menikah. Kita akan jadi suami istri yang mandiri. Tidak membiarkan Papa Mama intervensi. Dan saya pun juga tidak mau minta perlindungan Papa Mama. Oh. Gitu. Jadi kamu juga kalau ribut sama saya, gak usah lari sama Papa Mama. Ini pernah dibahas, ya? Pernah dibahas. Pernah, ya? Oh, pernah. Oke. Jadi, mandiri. Mandiri. Tapi bukan hanya mandiri. Meninggalkan itu artinya komitmen. Komitmen. Jadi, kamu ngambil Meme. Bukan untuk setahun dua tahun, tapi selamanya. Selamanya. Kamu harus bilang sama Meme. Meme. Aku akan selalu bersama kamu. Sampai Tuhan memisahkan kita. Kamu harus bisa buat komitmen itu. Kamu gak usah tunggu sampai pernikah. Kamu sampai di rumah nanti bilang. Ini Pak Pendeta Abdi. Menasihatkan saya. Baya saya bilang. Meme, aku tidak konegalkan kamu. Selamanya. Terus, itu komitmen yang pertama. Komitmen yang kedua. Aku akan membuat kamu happy. Kamu happy. Ngapain diajak hidup bersama. Aku happy. Iya kan? Iya. Kamu ajak Meme hidup bersama untuk apa? Ya, untuk bahagia ya. Happy ya. Masa yang udah susah. Itu kamu jawabannya gak betul? Ya gimana? Tapi emurnya. Oh, suka dan duka. Jawabannya adalah membuat dia happy. Oh, membuat dia happy. Sekalipun susah dia tetap happy gitu ya. Ya, artinya bukan untuk supaya kamu happy. Membuat dia happy ya. Membuat dia happy. Jadi, motivasi pertama adalah membuat Meme happy. Ini sekali lagi juga baru kepikiran. Kalau kamu membuat dia happy dan dia happy, kamu happy. Tapi kalau kamu senang-senang dia ada happy. Ya. Ya. Jadi, kamu membuat dia happy. Membuat dia happy ya. Kamu nanti bilang sama Meme. Meme. Oh. Ya. Jadi, kalau kita hidup bersama, saya akan membuat kamu happy. Itu komitmen. Komitmen ya. Bisa ngomong. Ya. Kalau ngomong-ngomong, nanti dia bisa menuntut kamu. Ya. Ya, inget tak dulu ngomong-ngomong kini. Ya. Ya, tapi aku lalui. Tadi diingetnya video ini. Bagus ya. Jadi, itu nomor satu. Meninggal. Meninggal. Itu berarti legal. Legal. Nomor dua, mandiri. Nomor tiga, Komitmen. Komitmen. Yang kedua, ini bersatu. Bersatu itu, ini artinya cinta. Sudut ini namanya cinta. Cinta. Ya, karena dua lempar kertas jauh. Ini nampel-nampel deket. Ini karena cinta. Nah, cinta itu artinya prioritas. Prioritas. Dia yang menjadi prioritas utama ya. Jadi, kalau kamu punya roti satu misi, Tidak ada sivenil. Separuhan ya. Kalau perlu dikasih satu-satunya. Dikasih semua. Tapi, disamping prioritas, itu rela berkorban. Rela berkorban. Nah, itulah cinta. Cinta itu rela berkorban. Tuhan Yesus telah janya bareng. Jadi, kamu nanti bilang lagi. Nih, kamu akan jadi prioritas. Bisa lagi. Tuhan Yesus nomor berapa? Nomor satu kan? Ini nomor berapa? Ini kalau udah ada gini, gak mikir nih. Setelah Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus nomor utama. Nomor utama. Nomor satu. Oh, ada utama ada satu. Pilih kriam suatu saat datang sama istrinya. Nah, nih. Nah, kamu tidak menjadi... The prime person. Ya, istrinya kaget. Udah, kamu sudah tertarik sama siapa. Ya, nomor satu Tuhan Yesus. Prime. Number one. Lahit, nomor lahit. Itu adalah Tuhan Yesus. Kamu nomor satu. Jadi, istri harus mencuri prioritas. Prioritas setelah. Kamu harus bilang sama temennya. Nih, aku akan ternyata bertuah-tuan bagaimana. Kamu harus bilang. Iya. Cinta selamanya. Eh, apa? Bersama selamanya. Kamu akan jadi prioritas. Prioritas kamu. Iya. Bukan papa-mama lagi. Iya. Kamu nomor satu. Lebih dari papa-mama. Bahkan lebih dari anak. Iya. Nah, jadi bilang sama temennya. Saya akan rela berbalik depan kamu. Karena firman Tuhan berkata, Yang mengasih istri itu mengasih doi. Mengasih kiri seni itu. Oke. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga itu seks. Seks itu apa artinya? Seks itu artinya terbuka. Terbuka. Karena yang lu bukan set, Gak pakai selimbang. Iya. Gak pakai piyama maksudnya. Gak terbuka. Jadi semua termat. Jadi kamu sama istrimu gak boleh punya rahasia. Gak boleh rahasia. Kecuali rahasia jabatan. Rahasia... Jabatan. Jabatan. Oh iya, rahasia jabatan. Kalau kamu konsuling ya gak boleh cerita. Tapi kamu gajinya berapa? Kamu sakit perut. Harus terbuka. Punya masalah, Wah saya sudah punya masalah. Kalau perlu, Gak harus diceritakan detail. Tapi kamu gak bilang. Saya sudah pernah. Nah kalau kamu ditafsir orang juga kamu harus cerita. Dia tuh ya sepertinya naksir rumah ya. Ketika lebih baik kamu dipukul sama, Pentam sama istri daripada... Jatuh dalam dosa. Juga kalau kamu menaksir sama orang juga. Iya. Tidak boleh ada rahasia. Saya gitu artinya apa? Saya gitu menerima. Saya menerima kamu apa adanya. Dan memberi diri apa adanya. Jadi seperti apa adanya kamu, Kamu memberi diri. Seperti apa adanya istrimu, Kamu memberi diri. Itu namanya unconditional love. Terbuka menerima. Jadi upacara, mandiri, Cinta, prioritas. Oke. Jadi, Seperti itu. Jadi menikah itu bukan, Aku senang. Aku cacap kalau menikah. Tapi ada komitmen. Ada komitmen ya. Ada prioritas. Ada prioritas. Dan sacrifice. Pengorbanan. Dan setia menerima apa adanya. Jadi karena meme bukan malekan. Dia adalah manusia. Dia punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kamu harus bilang sama meme. Meme, Kelebihanmu aku syukuri. Kekuranganmu aku maklumi. Coba sebutkan. Kelebihannya dia apa? Kelebihan dia. Pinter. Pinter. Mandiri. Mandiri. Pinter ngatur uang juga. Pinter ngatur uang. Hatinya juga dia sangat suka memberi. Suka memberi. Apalagi gesit. Kesat. Ini jawaban yang klise. Klise ya. Menutupi diri. Kamu harus bilang dia cantik. Oh, iya cantik pasti. Coba. Kamu harus menutupi yang. Kan dari mana jatuh. Datunya lintah ya. Dari mata. Dari mata ke hati. Jadi kamu harus jujur. Kamu harus bilang sama dia. Nek, kamu cantik. Kamu baik hati. Kamu apa, kamu apa. Itu tidak ada artinya. Tapi kalau kamu bilang dia cantik. Dia paling sebut. Oh, senang. Ya, aku aman. Ya, nanti sampai rumah bilang sama dia ya. Iya, saya bilangin nanti. Baik, kamu cantik. Ini nomor satu. Oke. Jadi kelebihannya dia, kamu syukur. Kekurangannya dia, kamu ngakul nih. Orang yang counseling sama saya. Saya tanya. Dan kamu masih ingat. Itu panggung yang itu. Tuhan, kelebihanmu aku syukuri. Dia kekurangmu, aku makhlukmu. Itu yang banyak menyelesaikan. Karena soalnya. Menyadari bahwa dia bukan malekat yang tanpa kekurangan. Dia adalah manusia yang punya kelebihan. Jadi kamu menghargai kelebihan, kekurangannya kamu menghargai kelebihan, kekurangannya kamu menghargai kekurangannya. Oke, bagus. Jadi kalau kamu bisa mengatakan itu sama dia. Nanti, ya, saya yakin Tuhan akan membuat permata kamu. Terima kasih. Oke, selamat. Terima kasih, Pak. Untuk kejangannya. Tapi banyak hal yang saya merasa baru saya dapatkan. Kayak tadi itu yang sekitiga. Ini sekitiga, namanya sekitiga perkawinan. Sekitiga perkawinan, ya. Kamu lihat ini. Ini sekitiga. Ini sekitiga sama sisi. Ini kalau seperti ini. Ini A1. Artinya ini kumpul-kumpul. Cinta hubungan sek. Tapi tidak ada luas. Orang yang seperti ini. Ini B1. Ini si tanur real. Pusta, sense. Tapi tidak cinta. Ini yang begini. Ini pasiennya dokter Boyga. Tapi tahunnya gak apa-apa ini. Jadi... Seksuali. Seksuali. Jadi Tuhan itu... Iya. Merancang pernikahan sehebat. Sehebat itu. Makanya saya baru ini. Yang saya tahu, segitiga pernikahan biasanya ala, istri, dan suami. Ya, gitu-gitu ya. Tapi ini benar-benar yang... Iya. Oh. Iya. Kalau ala, suami, istri. Kalau kamu lebih dekat sama ala, kamu lebih dekat suami, istri. Jadi kamu harus memperoleh waktu. Iya. Tapi yang ini memang... Saya baru dengar. Oh, biasa. Oke, bagus. Saya selesai. Ini, melalui ini... ...kita belajar setelah. Pentingnya memanfaatkan kesempatan sedikit. Kesempatan kecil. Kesempatan kecil, loh. Iya. Ini kan gak sengaja. Oh, iya. Terus ngomong seperti itu. Kamu sudah belajar satu buku. Ini satu buku. Ini satu buku. Oh. Saat kamu berlayar perahu. Hmm. Ya, gimana? Di Laut Jawa. Kemudian kamu sama anakmu. Sama istri. Ada papa mama di situ. Ada papa bodita juga. Hmm. Kemudian, peraunya guling. Ya, bisa pererang kamu. Satu orang. Yang lain gak bisa berenang. Yang kamu tolong satu. Istri, ya? Nah. Sebenarnya semua sih. Tapi karena cuma satu. Harus istri, ya? Kamu tidak harus mikir dua kali. Kamu gak harus berkata. Istri. Karena Tuhan berkata. Kasih naik dirimu seperti ini. Istri, istri. Yang akan berjalan terus sampai ini, ya? Misalnya, orang Janis biasanya. Itu kalau istri ada. Pas istri. Kalau anak gak ada dikasih sana. Iya. Jadi, kalau anak dulu. Oh, iya, iya. Biasanya. Padahal yang istri yang akan terus berjalan bareng, ya? Iya, iya. Anak akan ninggalin mama. Jadi, istri harus jadi beroritas. Beroritas utama. Jadi, coba tanya dia. Ini, kalau sobat besok kita punya. Suatu saat kita naik lalu. Saya gak bisa berenang. Lalu-lalu-nya guling. Tidak banyak kamu tutup lalu. Biasanya istri ternyata, ya? Enak dulu. Kasih. Kasih yang kecil. Kalau bisa berenang. Iya. Kalau bernapanya, kan bisa. Bisa pegang kayu. Iya, makasih pak. Iya, makasih saya juga senang. Ada satu pertanyaan yang layak kamu ingat. Bagaimana saya membuat nenek ini? Bagaimana membuat nenek ini? Itu pertanyaanmu. Sebelum nikah dan sesuatu yang menikah. Terima kasih. Terima kasih.